ini pentingnya ngaji sama orang alim ya hanya agama gak boleh dikawal orang sholat berlebihan karena agama ini pernah trauma sama namanya saya sering matur Habib Abdul sering beliau, pemberi saran-saran kita semua baham itu sering cinta agama uratau trauma sampai orang fasik tapi trauma sampai orang sholat yang berlebihan orang fasik itu gak akan jadi panutan artinya gini, misalnya ada orang maling, orang koruptor kan gak akan jadi panutan dalam Islam karena sudah kelihatan nyonsehu nakat meskipun kita memberi hak dia tobat tapi kan tetap gak akan jadi panutan jadi kalau khawatir gayanya sholat, semuanya sholat potensi jadi panutan padahal kalau jadi panutan itu merusak Islam karena terus orang kebanyakan gak bisa miruh karena berlebihan makanya nabi itu kalau sama khawatir dukanya masya Allah sampai ngerti kan sharlul khalki wal khaliqam padahal itu orang baik dikritik nabi kayak sharlul khalki semangatnya agaknya menyalakan orang semangatnya kan menyalakan orang rasulullah itu belum pernah ditegur sohabat yang say na'idwi sohabat ya banyak lah ada yang say na'idwi bawaan bawaan baru Islam atau bawaan adat-adat derah tertentu tapi yang pernah negur rasulullah itu orang koru wadul solehnya masya Allah ketika nabi bagi-bagi sesuatu misalnya anda ini baru Islam tak kasih uang 2 juta yang sudah Islam 5 tahun malah tak kasih itu secara logika kan cara lahirkan nabi gak ada adil kita yang Islam lama dikasih sedikit ini yang Islam baru dikasih banyak dikasih banyak itu semua sahabat gak ada yang tanya termasuk sahabat yang biasa ngegay-ngegay yang baru masuk Islam ya kayak walaibun alit kan yang saya pernah pang 5 perang diperangkut ketika masuk Islam kan sisa-sisa tradisinya mas itu pun gak nanya tapi orang khawarid yang khusyuk sholat raplingaan khusyuk kan bilang kekidilya Muhammad kamu yang adil Muhammad ini model pembagian yang tidak fair sekarang sudah muncul nah ini agama gak pernah trauma sama orang pasir tapi trauma sama orang sholat yang penyelidian karena terus bawaannya nyalahkan orang tapi dukoh ketika orang itu mau dihadiri sama bubakar umar kata nabi jangan sholat kamu gak kayak sholat mereka puasa kamu kamu gak kayak puasa kamu gak ada apa-apa yang dibanding kata nabi ya serujung mindi dia orang dari turunan seperti ini akan jajar bahasa-bebasnya itu akan mengganggu kepentingan orang Islam kebanyakan karena terus orang Islam gak punya nyari pekerjaan juga ngurus keluarganya harmonis rilek ngopi cangkru bilang semua padahal Islam ini awet karena kebebasannya dalam mengelola kehidupan nyasal gak maksiat sampai selesai akan ditoleransi ngopi ngopi aja kalau mau udah ngadang-ngadangin perangkatan kalau tidak begal tidak nyokpet maunya Islam itu enak mau tidur ya tidur disuruh baca bismillah aja alhamdulillah sudah cukup dan nabi muci hebatnya nabi itu muci orang yang makan baca bismillah setelah itu baca alhamdulillah itu pahalanya begini kebaikan yang keseharian sama ladu dipuji luar biasa kalau orang huaret mungkin kamu salah bijinya makan kok gak pakai bijinya ya kan makan gak sunnah rasul salah sunnah rasul kalau makan tuh begini pakai kurma gini kata orang-orang yang alim yang ngajinya sudah lama sunnah rasul itu nak pangkanya di Mekah Medina ya bukan di Malang panjang kalau kamu ingin niru nabi nabi ini hidupnya di Mekah Medina kalau diteruskan ya repat kan kalau diteruskan tapi apapun itu kan ngertikannya nabi kamu jangan berlebihan dalam beragama saya sering perempukan sama habub dua ya siru sama nabi ini kamu berlebihan beragama pasti kamu yang kalah ya kan itu tulis jawa nabi wala yusha dahadati na'ahatun ila ghalafah